Saudara-saudariku yang dikasih Tuhan, shalom, salam damai sejahtera untuk Anda semua. Pada hari Jumat ini saya mengajak Anda untuk mendalami kembali misteri Allah Tritunggal Maha Kudus. Dengan tetap berpedoman pada kata-kata Yesus kepada Nicodemus. Kamu tidak percaya waktu aku berkata-kata dengan kamu tentang hal-hal duniawi? Bagaimana kamu akan percaya kalau aku berkata-kata dengan kamu tentang hal-hal surgawi? Kita memiliki pengalaman yang bisa kita gunakan untuk memahami Allah Tritunggal. Para murid juga mengalami pengalaman demikian. Mereka menangkap kealahan Yesus dalam peristiwa-peristiwa pascah. Maka Injil hari ini dari Injil Yohanes bab 16 ayat 20 sampai dengan 23a menyajikan kembali bagaimana Yesus dalam amanat perpisahannya berpesan kepada muridnya demikian. Sekarang ini kamu diliputi duka cita. Tetapi aku akan melihat kamu lagi dan hatimu akan bergembira. Dan tidak ada seorang pun yang dapat merampas kegembiraan itu daripadamu. Dan pada hari itu kamu tidak akan menanyakan apa-apa padaku. Jadi ketika Yesus melihat kembali para muridnya, kemudian tidak ada kata-kata lagi yang keluar. Tidak ada sesuatu yang menyaksikan akan kebenaran seluruh ajarannya. Tidak ada yang menyaksikan seluruh janji-janjinya. Bahwa aku dan Bapak adalah satu. Aku di dalam Bapak. Aku mengutus roh kebenaran yang keluar dari Bapak kepadamu. Maka melihat Yesus yang bangkit adalah melihat Allah Tritunggal juga. Kebangkitan adalah manifestasi kealahan Yesus. Maka ketika Yesus menampakkan diri pertama kali kepada para muridnya, Injil Yonis memberi kesaksian bahwa Yesus berkata, Damai sejahtera bagimu. Kemudian dia berkata, Seperti Bapak mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu. Dan itu belum selesai. Setelah berkata-kata demikian, Yesus menghempusi mereka dengan roh kudus. Roh yang kemudian membuat para murid mampu melakukan mujizat. Petrus membangkitkan orang mati. Paulus membuat orang lumpuh di listra berjalan. Siapakah yang mampu melakukannya kalau tidak Allah sendiri? Maka benar apa yang dikatakan Yesus. Tidak seorang pun dapat merampas kegembiraanmu daripadamu. Dan pada hari itu kamu tidak akan menanyakan apa-apa padaku. Disitulah kebenaran Allah Tritunggal. Yesus adalah Allah yang telah menjadi kita penganut-penganutnya. Memang kita harus berbangga dengan Allah yang demikian. Menjadi penganut Yesus yang mewujudkan seluruh cita-citanya untuk menyatukan kita dalam Allah Tritunggal. Kita bahkan disebutnya sebagai anak-anak Bapak. Namun saya mengajak Anda untuk tidak bertinggi hati sebagai anak-anak Bapak, Putra, dan Roh Kudus. Maka saya mengajak Anda untuk berdoa bersama Pemasmur dengan rendah hati. Tuhan, aku tidak tinggi hati dan tidak memandang dengan sombong. Aku tidak mengejar hal-hal yang terlalu besar atau hal-hal yang terlalu ajaib bagiku. Sesungguhnya aku telah menenangkan dan mendiamkan jiwaku seperti anak yang disapih berbaring dekat ibunya. Ya, seperti anak yang disapih jiwaku dalam diriku. Berharaplah kepada Allah, hai umat Allah, sekarang dan selama-lamanya. Amin.